Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Ustadz dalam mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial Mudah-mudahan antum dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT Ingat ya teman-teman, selalu jaga iman dan imunnya dengan cara beribadah kepada Allah baik itu ibadah wajib dan sunnah serta selalu makan makanan yang sehat makan makanan empat sehat, lima sempurna Materi kita pada hari ini adalah tentang pluralitas masyarakat Indonesia Bisa antum lihat dalam LKPD Antum pada halaman 13 tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mengetahui pengertian dari pluralitas kemudian yang kedua peserta didik dapat mengetahui faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu wujud pluralitas pada masyarakat Indonesia oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian pluralitas kekayaan dan kemajemukan suku, ras, agama, serta pekerjaan yang dimiliki bangsa Indonesia membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki sifat plural jadi dalam bahasa Inggris kata plural berarti jamak lalu pluralitas diartikan sebagai kemajemukan sehingga pengertian dari pluralitas bangsa Indonesia adalah kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia selain itu Antum juga pernah mendengar kata-kata multikultural jadi teman-teman, pengertian masyarakat multikultural ialah masyarakat dengan kebudayaan lebih dari dua oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua yaitu faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia disini ada lima faktor ya teman-teman faktor yang pertama yaitu faktor sejarah seperti yang Antum ketahui sejarah bangsa Indonesia merupakan kaum pendatang dari Yunan Selatan kemudian mereka datang ke Indonesia secara bergelombang gelombang pertama disebut dengan Proto-Melayu atau Melayu Tua kemudian menetap dan tinggal di wilayah Indonesia suku ini melahirkan beberapa suku seperti suku Batak dan suku Toraja itu contoh suku yang berasal dari Proto-Melayu kemudian gelombang kedua disebut dengan Deutro-Melayu atau Neo-Melayu disebut juga dengan Melayu Muda kemudian bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia seperti bangsa India, Arab, Belanda, dan Cina kemudian berbaur dengan suku asli Indonesia ini merupakan salah satu faktor sejarah yang menyebabkan pluralitas masyarakat Indonesia kemudian yang kedua, faktor geografi seperti yang antum ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang diapit atau dikelilingi oleh lautan kemudian yang berada di antara dua benua dan dua samudera kemudian Indonesia juga merupakan negara vulkanis karena terdapat gunung merapi inilah yang menyebabkan pluralitas masyarakat Indonesia kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor iklim secara umum, Indonesia memiliki iklim tropis yang panas sehingga setiap daerah memiliki iklim berbeda maka disebut dengan iklim setempat jadi Indonesia ini, masing-masing daerah memiliki iklim berbeda sehingga disebut dengan iklim setempat contohnya seperti padang, iklimnya panas kemudian antum pergi ke padang panjang dan bukit tinggi itu berbeda lagi iklimnya kemudian faktor yang keempat yaitu faktor letak letak Indonesia seperti yang antum ketahui kita berada di antara dua benua benua Asia dan benua Australia dan dua samudera samudera India dan samudera samudera Pasifik dan samudera Atlantik kemudian faktor yang kelima yang terakhir adalah faktor agama seperti yang antum ketahui Indonesia dihuni oleh lima agama yang pertama agama Islam kemudian ada agama Kristen Katolik kemudian agama Kristen Protestan ada agama Hindu ada agama Buddha dan ada agama Konghucu kemudian Kristen kita sebut satu saja ya teman-teman kalau kita membahas tentang apa itu Kristen Protestan atau Kristen Katolik nah itu bukan materi kita sekarang itu materi nanti oke teman-teman kita masuk ke materi yang ketiga yaitu wujud pluralitas pada masyarakat Indonesia disini usat bagi menjadi empat bagian yang pertama pluralitas dalam aspek agama yang kedua pluralitas dalam aspek budaya yang ketiga pluralitas dalam aspek suku bangsa dan yang keempat pluralitas dalam aspek pekerjaan atau mata pencarian kita lihat yang pertama ya teman-teman pluralitas dalam aspek agama seperti yang antum ketahui masyarakat Indonesia menganut lima agama yang masing-masingnya berbeda-beda disini menurut Emil Durkheim agama adalah sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal-hal yang suci itu pengertian agama menurut Emil Durkheim kita lihat teman-teman agama yang ada di Indonesia yang pertama adalah agama Islam menurut data pada tahun 2010 87,2% penduduk Indonesia menganut agama Islam dan selebihnya menganut agama Kristen agama Hindu, Buddha, dan agama Konghucu kemudian agama yang kedua yaitu agama Kristen Protestan disini satu bagi dua agama Kristen perkembangan Kristen Protestan di Indonesia terjadi sekitar abad ke-16 ini pada masa penjajahan Belanda pada abad ke-20 agama ini berkembang dengan pesat ditandai dengan datangnya para misionaris dari Eropa ke wilayah Indonesia kemudian agama yang ketiga yaitu agama Kristen Katolik meski belum ada bukti kuat dipikirkan bahwa agama Kristen Katolik masuk ke Indonesia pada abad ke-8 di Sumatera Utara yang membawa agama Kristen Katolik ini adalah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol mereka menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia merupakan salah satu tujuan Portugis datang ke Indonesia selain mencari rempah-rempah kemudian agama berikutnya yaitu agama Hindu agama Hindu diperiksi masuk ke Indonesia pada awal abad Masihi terdapat beberapa upacara keagaman Hindu diantaranya Hari Raya Galungan Nyepi dan Saraswati kemudian ada agama Buddha agama ini diprediksi berkembang bersamaan dengan agama Hindu kemudian di Indonesia sendiri Indonesia menjadi pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara yakni pada masa kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan kemudian agama berikutnya yaitu agama Konghucu perkembangan agama Konghucu di Indonesia telah terjadi selama berabad-abad banyak ditemukan seperti contohnya banyak ditemukannya kelenteng-kelenteng yang dipakai sebagai tempat ibadah umat Konghucu kemudian wujud pluralitas pada masyarakat Indonesia yang kedua yaitu pluralitas dalam aspek budaya disini teman-teman menurut Kuncaraningrat pada tahun 1996 kata budaya berasal dari bahasa Sangskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jama' dari kata budi yang berarti akal budi yang berarti kekal menurut Kuncaraningrat ada tujuh unsul budaya menurut menurutnya ya ada tujuh ya disini yang pertama yaitu peralatan jadi menurut Kuncaraningrat peralatan dan perlengkapan hidup manusia juga termasuk salah satu unsur budaya kemudian mata pencarian jadi mata pencarian juga termasuk unsur budaya yang ketiga sistem kemasyarakatan sistem masyarakat disini bisa disebut dengan sistem kekerabatan organisasi politik hukum dan juga perkawinan kemudian unsur budaya yang keempat yang kelima yaitu kesenian bahasa sistem religi dan perbedaan lokasi kemudian yang ketiga yaitu pluralitas dalam aspek suku bangsa seperti yang Tum ketahui bangsa Indonesia ini didiami oleh lebih dari 300 suku bangsa dan 41% merupakan populasi suku Jawa dan selebihnya merupakan suku-suku yang mendiami pulau Sumatera Kalimantan Sulawesi sampai Papua kemudian yang keempat pluralitas dalam aspek pekerjaan dan mata pencarian pekerjaan atau mata pencarian merupakan suatu hal yang sangat diperlukan oleh setiap anggota masyarakat Indonesia perbedaan jenis pekerjaan atau mata pencarian tentu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif berikut ini ada empat pengaruh yang ditimbulkan oleh keragaman jenis pekerjaan yang pertama perbedaan besarnya pendapatan hal pertama yang dilihat dari perbedaan jenis pekerjaan adalah perbedaan pendapatan atau penghasilan yang didapat setiap masyarakat memiliki pekerjaan yang berbeda tentu berbeda pula hasilnya contohnya seorang petani tentu memiliki penghasilan yang lebih kecil daripada seorang karyawan yang posisinya manajer kemudian yang kedua perbedaan tingkat kesejahteraan tingkat kesejahteraan merupakan salah satu dampak adanya perbedaan tingkat pendapatan contohnya seorang yang memiliki pekerjaan mapan dengan penghasilan yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya pasti akan memiliki hidup yang lebih sejahtera secara ekonomi dibandingkan seseorang yang memiliki penghasilan yang tidak cukup dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya kemudian yang ketiga perbedaan tingkat pendidikan adanya keragaman jenis mata pencarian masyarakat berpengaruh terhadap kemampuan satu keluarga untuk mengakses pendidikan contohnya jika seseorang yang memiliki pekerjaan pendapatannya rendah maka kemungkinan mereka untuk mengakses pendidikan juga rendah dan sebaliknya jika seseorang memiliki pekerjaan pendapatannya tinggi maka untuk mengakses pendidikan juga akan tinggi dan yang keempat teman-teman perbedaan status sosial status ini perlu nih teman-teman status sosial merupakan status yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang mereka anggap pantas menerimanya contohnya seseorang yang memiliki pekerjaan yang pendapatannya besar maka akan dianggap memiliki status sosial yang tinggi dan sebaliknya seseorang yang memiliki pekerjaan dengan pendapatan kecil maka akan dianggap memiliki status sosial yang rendah nah itu dari pandangan status sosial jadi saran ustad teman-teman saran ustad walaupun pendapatan itu walaupun kecil dan besarnya pendapatan asalkan halal itu sudah dianggap tinggi di mata Allah yang kita yang terpenting adalah di mata Allah bukan di mata masyarakat kalau dapat kedua-duanya teman-teman tinggi di mata Allah dan juga dipandang oleh mata masyarakat oke teman-teman sekian materi kita pada hari ini untuk tugas antum silakan antum lihat LKPD antum halaman 17 silakan antum kerjakan ada 5 soal yang ustad buat di sana silakan antum kerjakan kalau ada yang kurang mengerti terhadap soal silakan antum japri ustad demikian ya teman-teman kalau ada teman-teman yang ragu tentang materi atau tentang melaksanakan tugasnya silakan antum japri ustad langsung demikian dari ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh